Yang sampai saat ini belum ada yang menyamai Gelarnya muslim ad dunia Muslim itu ahli hadis yang hafal sanad Orang-orangnya sampai ke nabi Jadi bukan cuma isi hadisnya Tapi siapa yang beriwayatkan Dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai ke nabi Masya Allah Hadis riwayat Al-Bukhari Kalau anda kemudian ingin membaca Kitab hadis sahih Al-Bukhari Itu dalam ilmu hadis Anda mesti gunakan Al Jadi yang tepat dalam ilmu hadis Bukan Bukhari tapi Al-Bukhari Baik, karena ini bukan nama orang Al-Bukhari, Bukhari bukan nama orang Nama aslinya Muhammad Punya bapak namanya Ismail Punya kakek namanya Ibrahim Punya kakek buyut namanya Al-Mughirah Punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah Tinggal di kecamatan Juafah Kabupaten Bukhara Provinsi Khorsan Negara Uzbekistan sekarang Nah kalau ada orang non-Arab Datang ke Arab kemudian untuk belajar Umumnya memperkenalkan dengan nama daerahnya Tidak dengan nama dirinya Untuk menunjukkan pesan bahwa Islam telah sampai ke tempat saya Ini buktinya saya masuk Islam Maka rumus mengenalkan daerah Kita beri ilmu sebentar Ditambah Al di depan nama daerahnya Ujungnya diganti dengan I Atau huruf sebelum akhir diganti dengan I Muhammad berasal dari Bukhara Tambah Al di depannya Al ujungnya ganti dengan I Al-Bukhari Maksudnya saya berasal dari Bukhara Jelas ya Orang tua kita dulu Ada yang berangkat sampai jadi guru besar di Masjid Al-Haram Sampai mengajar di sana Sheikh Nawawi dari Banten Ya beliau perkenalkan namanya Banten Tambah Al di depannya Al-Bantani Ada guru besar Maha guru saat itu mengajar di Masjid Al-Haram Sampai ada ulama-ulama besar masa kini Yang belajar juga dari beliau Itu orang Minangkabau Ya namanya Sheikh Ahmad Khatib Dikenal dengan Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Di antara yang belajar pada beliau Nanti ada dua ulama besar Bersaudara Belajar di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang Berangkat sama-sama Yang pertama bernama Muhammad Hashim Abin Ash'ari Yang kedua bernama Muhammad Darwish Yang sepulang dari sana nanti berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan Itu keduanya bersaudara bertemu di Nasab Maulana Ishaq Baik ya Itu diantaranya muridnya Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Ahli hadis terakhir Di muka bumi Yang sampai saat ini belum ada yang menyamai Galarnya Musjid Ad-Dunia Musjid itu ahli hadis yang hafal sanan Orang-orangnya sampai ke Nabi Jadi bukan cuma isi hadisnya Tapi siapa yang beriwayatkan Dari siapa, dari siapa, dari siapa Sampai ke Nabi Masya Allah Itu bukan orang Arab Bukan orang Arab Tapi orang Padang Sheikh Yasin Al-Padangi Itu dikenal sekali Muridnya ada di Mesir Masya Allah Ada di Mekah juga Sampai hari ini Sheikh Yasin Al-Padangi Jadi kalau anda ingin memperkenalkan nama daerah Tambahkan Al di depannya Ujungnya tutup dengan I Masya Allah Ada Padwi Dari Kota Baru Parahyangan Datang ke Mekah memperkenalkan diri Boleh Anadwi Al-Kota Baru Al-Parahyangi Al-Bakhani Namun hadis 71 Riwayat Abu Ammarayran Baik Al-Fatihah Apakah yang terjadi Anadwi Al-Parahyangi Al-Fatihah Al-Fatihah Selamat datang keempatan diri Terima kasih.